Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel Arief Kurniawan 17 nah kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang merawat baby salpa yang mogok makan atau baby salpa yang hasil tangkapan alam oke simak saja videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe bantu channel ini berkembang lebih besar lagi buat saya yang memakai semangat untuk buat konten selanjutnya baiklah terima kasih selamat menyaksikan nah disini saya sudah mempunyai satu ekor baby varanus salvator yang saya dapatkan dari teman saya ya dan dia bilang varanus ini dia dapatkan dari alam atau bisa dibilang tangkapan alam nah dan dia juga berpesan bahwa baby varanus ini sudah tidak makan selama kurang lebih setengah bulan atau bisa dibilang sudah mogok makan ya nah lihat kondisinya kurus nah bagian pangkal ekornya itu tulang sebelum ekor itu timbul pertanda bahwa varanus ini kurus nah lihat tulangnya aja bagian punggung hampir terlihat oke faktor utama dari baby varanus yang tidak memakan itu kebanyakan dikarenakan si baby varanus itu dalam kondisi yang stres nah untuk penanganan dari kasus ini atau kasus dimana baby varanus yang mogok makan ini menurut saya pribadi saya akan berbagi sedikit pengalaman dari saya ya nah saya memberikan pakan yang hidup nah saya nanti sediakan beberapa pakan yang hidup jangan memberi pakan yang sudah mati atau pakan yang sekiranya tidak bergerak mengapa kita tidak perlu atau tidak boleh memberi pakan yang mati nah kita harus pahami bahwasannya kan ini baby varanus yang berasal dari alam sedangkan ketika dia di alam itu dia mengkonsumsi atau memakan makanan yang hidup berupa jangkrik, kodok, dan beberapa hewan kecil yang lainnya nah faktor kedua yaitu kebersihan kandang juga harus diperhatikan ya karena ketika dia sakit juga dia akan mogok makan oke sebelum kita membeli pakan nah karena kandangnya kotor kita bersihkan dulu oke kita masukkan dulu si varanusnya ke kandang nah ini sudah kurang lebih 2 hari ya di rumah saya oke langsung oke pertama kita hidup kena air dulu oke biasa siram siram oke ambil kayunya dulu biar mempermudah untuk membersihkan kandang jangan lupa juga disikat-sikat atau dibilis-bilis ya kayunya nah tangkap baby salvanya oke disiram dan dibuang air yang lama oke ganti dengan air yang baru nah jadi faktor untuk kandang yang bersih ini sangat penting ya untuk menjaga biar si varanus tidak terkena penyakit yang lainnya atau terkena virus kebanyakan sih baby varanus itu sering terkena flu nah lihat kondisi tulang belakang dan tulang pangkat ekornya itu sudah terlihat pertanda baby varanus ini dalam kondisi yang kurus nah oke kita coba nanti trik bagaimana cara membuat baby varanus yang mau gue makan bisa makan kembali oke kita taruh lagi dan kita isi dengan air yang baru isilah air secukupnya jangan terlalu tinggi juga ya nah oke oke sekiranya cukup kita masukkan lagi kayunya ke dalam kandang oke dan ingat kalau proses kita mau membuat yang baby varanus yang mau gue makan mau makan kembali jangan menggunakan kandang yang besar ya atau kandang yang luas karena pertama kan ini kondisi varanus sedang mau gue makan jadi penggunaan kandang yang luas menyulitkan si varanus untuk menangkap pakan yang hidup berupa jangkri yang akan kita berikan nanti oke jadi gunakan kandang yang kecil saja sehingga mempermudah si varanus untuk menangkap pakan yang akan kita berikan nanti untuk pemberampakan sendiri jangan diberikan setiap hari cukup 3 hari sekali saja agar metabolisme dari varanus tadi tetap terjaga si varanus juga gampang mencernanya dulu nah disini sudah ada jangkrik nah ini contoh dari jangkrik yang akan saya berikan nanti nah wajib kita ketahui dulu untuk pemberampakan jangkrik ini jangan terlalu banyak dikarenakan jangkrik ini juga bisa menyerang si baby varanus terlebih untuk baby varanus yang muku makan ini kan tenaganya kan lagi tidak ada ya jadi untuk pemberampakan itu ditakari saja jangan terlalu banyak cukup kurang lebih beberapa ekor saja oke jangan terlalu banyak kalau misal kita memberikannya terlalu banyak nah nanti berefek fatal kepada varanus yang kita punya nah disini sudah saya lempar dua oke saya tangkap dulu oke ini saya baru lempar lagi satu sudah tiga untuk pemberian jangkriknya karena dia sudah mau gue makan jadi saya berikan cukup enam ekor saja ya jangan lebih ditakutkan nanti dia yang diserang sama jangkriknya jadi jangkrik ini bisa menggigit sampai merobek kulit dari varanus kita terlebih baby ya jadi kulitnya itu kan belum terlalu kuat jadi kalau kita memberikan kurang lebih sampai 15 sampai 20 ekor nah bisa-bisa varanus kita yang diserang oke nah disini setelah saya kasih enam ekor nah kita taruh di tempat yang jauh dari keramaian atau orang ya nah disambil saya pantau ya jadi sekiranya belum ada respon atau belum ada reaksi untuk dia mau makan jadi jangan panik santai saja wajib diketahui ini pasti makan jadi kita cukup biarkan dulu dia bertenang biarkan dia sendiri nah nanti pasti dia bakal makan juga nah jika kita terlalu memantau jika kita terlalu terobsesi untuk buat dia mau makan nah berakibat biasanya dia makin stres makin juga terancam nah itu yang membuat dia itu makin mogok makan ya jadi cukup biarkan saja dia untuk sendiri oke jadi biarkan saja oke setelah kurang lebih 3 jam ya saya tinggal baru saya lihat kembali nah ini sudah ada yang digigit ya jadi sedikit tips dari saya ketika ada varanus yang lagi mogok makan jangan terlalu panik terlebih untuk keeper-keeper pemula ya atau penghobi pemula di varanus jika varanus yang sedang mogok makan jangan terlalu panik nah jadi efek samping dari kalau kita panik jadi otomatis semua kita mau kasih mulai dari vitamin A penilin B dan kasih yang inilah kasih pakan inilah nah berakibat si varanus kita ini jadi stres nah otomatis si varanus jadi mogok makan nah jadi untuk pemeliharaannya cukup lakukan rutin pemberian pakan 3 hari sekali untuk pemberian pakan sendiri jangan monoton ya jangan itu-itu aja jadi diselang-selingkan supaya si varanus tidak bosan dengan pakan yang diberikan nah ini kondisi sudah malam nah kita pantau lagi si varanusnya apakah dia makan atau tidak nah disini kalau kita amati kan tadi saya melempar kurang lebih 6 ekor jangkrik ya jadi kita pantau dulu apakah dia makan tidak nah disini tersisa 2 yang masih ada dan 1 sudah mati ya kayaknya tergigit jadi otomatis 3 yang dia makan dan 3 yang tidak dia makan oke kurang lebih sudah ada yang masuk kita sudah bersyukur yang penting dia tidak mau buat makan total ya jadi setidaknya sudah ada yang masuk ke dalam tubuhnya oke ingat tips dari saya kalau sumpah kita mau membuat dia makan kasihlah makanan yang hidup atau membiasakan dia makan yang hidup dulu kecuali kalau dia sudah normal sudah stabil sama manusia sudah terbiasa juga bola rawatan kita nah bolehlah kita lakukan perawatan atau pemberian pakan yang mati atau contohnya kayak pilet atau daging-daging ayam itu boleh yang pasti kita harus memastikan si varanus sudah betul-betul stabil lalu kita coba untuk melatih dia makan makanan yang mati oke atau berupa bilet ayam oke mantap jadi jangan lupa like komen dan subscribe ya bantu channel ini berkembang dan mudahan saya bisa memberikan informasi yang lain kepada teman-teman semua mudah bermanfaat terima kasih dan mudah bermanfaat terima kasih